Wisata Vaksin Lembang Park & Zoo merupakan kebun binatang yang menampilkan konsep berbeda berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Manajer Lembang Park & Zoo, Iwan Susanto mengatakan wisata vaksin ini digelar selama 4 hari, mulai 5 Oktober sampai 8 Oktober 2021. Targetnya 1.000 orang per hari, sehingga jumlah total selama 4 hari adalah 4.000 orang. Ia juga mengatakan untuk wisata vaksin di sini menggunakan vaksin Pfizer. Iwan mengungkapkan warga yang datang untuk menerima vaksinasi tidak hanya berasal dari Kabupaten Bandung Barat, tapi juga beberapa daerah di seputar Bandung Raya. Ia berharap dengan tingginya animu masyarakat yang ingin menerima vaksinasi, bisa membuat Kabupaten Bandung Barat masuk ke level 2. Dengan demikian, objek wisata dapat kembali dibuka, terlebih seratusan karyawannya sudah pula divaksin. Sementara itu, salah seorang warga Bayu Panadia yang berasal dari Antapani, kota Bandung, sengaja memilih daftar vaksinasi di Lembang Park & Zoo. Walaupun kegiatan serupa juga banyak digelar di kota Bandung. Ia mengatakan vaksinasi di objek wisata berbeda, menurutnya suasananya tidak membuatnya tegang. Ia mendaftar vaksinasi di LPZ setelah diberitahu saudaranya, walaupun jauh dari tempat tinggalnya, bagi pria berusia 30 tahun ini merasa lebih nyaman dengan suasana lingkungan objek wisata tersebut. Vaksinasi ini di setiap tempat wisata bisa meningkatkan untuk target yang harus kita capai dalam vaksin. Indikatornya tercapai, bisa turun level ke level 2, jadi tempat wisata bisa segera buka. Dan antusias dari warganya juga cukup lumayan di hari pertama ini. Berapa target pak vaksinasi pak? Targetnya seribu orang sehari. Untuk berapa lama pak? Untuk 4 hari, tanggal 5, 6, 7, 8. Ini vaksin yang diberikan apa pak? Kita vaksinasi pakai jenis Pfizer. Ini adalah keinginan dari Lembang Faktyu atau yang ada instruksi dari di Separgo? Kita sih keinginan kita dan kita kerjasama dengan BINKES KBB. Pak ini vaksinasi tempat wisata itu diberi tiket gratis atau bagaimana pak? Nah, kita ada khusus untuk KTP Kabupaten Bandung Barat. setelah vaksin kita kasih tiket berarti satu untuk masuk ke Lenong pakai itu ini didominasi dari profesi apa Pak ini yang vaksinin Pak didominasi dari profesi Pak profesi apa Pak vaksin yang datang Oh yang datangnya tadi ada dari PNS juga ada dari dinasin buang hidup juga ada dari warga sekitar ada yang dari luar kota juga banyak sih hari ini kita ada barcode nya dia isi Google form dulu dengan cara di barcode terus dia isi form ntar ke sini tinggal dia isi lagi formnya dari Parompong Kepupaten Bandung Barat Chris Kinur Hakim melaporkan hai hai